Hasil survei Pusat Studi Strategis dan Internasional CSIS menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi-JK meningkat di tahun ke-2. Meski demikian Jokowi-JK masih punya pekerjaan rumah di bidang ekonomi. Pemerintahan Jokowi-Dodo Yusuf Kala tepat menginjak 2 tahun pada 20 Oktober. 2 tahun berjalan kepuasan masyarakat meningkat dibandingkan pada tahun pertama. Survei dilakukan Center for Strategic and International Studies CSIS di 34 provinsi dengan seribu responden pada 8 hingga 15 Agustus lalu. Kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan meningkat dari 50,6 persen menjadi 66,5 persen. Seluruh indikator menunjukkan respon positif. Demikian pula terhadap kinerja pemerintah di bidang utama. Peningkatan signifikan terjadi di sektor kemaritiman yang naik dari 59,4 persen menjadi 63,9 persen. Sementara di sektor ekonomi, meski meningkat pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah. Penyebabnya, kepuasan publik tidak mencapai 50 persen. Dan ini saya kira catatan kepada Pak Jokowi-JK bahwa walaupun tingkat kepuasan masyarakat ini, tapi dibandingkan dengan bidang lain masyarakat masih punya konsen terhadap bidang ekonomi. Selain itu, angin positif juga terlihat pada program Kartu Indonesia Sehat, Pintar dan Sejahtera yang menempati posisi kepuasan di atas 60 persen. Reska Ramdhani, Javriel Abah melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.